Louis van Gaal menanggapi rumor peluangnya menjadi pelatih baru tim Nas Jerman. Ia menilai kemungkinan itu sangatlah kecil. Tim Nas Jerman saat ini sedang berburu pelatih baru. Pasalnya di akhir pekan kemarin mereka resmi memecat Hansi Flick dari kursi manajer mereka. Saat ini sudah ada beberapa pelatih top yang dikabarkan menjadi kandidat pelatih baru Jerman. Salah satunya adalah Louis van Gaal. Van Gaal punya rekam jejak yang bagus saat melatih tim Nas Belanda. Alhasil DFB dikabarkan tertarik untuk mempekerjakan pelatih 71 tahun tersebut. Van Gaal mengaku cukup terkejut melihat namanya masuk ke bursa pelatih baru Jerman. Ia juga merasa tersanjung karena ia menilai tidak sembarang pelatih dipertimbangkan DFB untuk menjadi manajer der Panzer. Namun van Gaal menilai kansnya untuk menjadi pelatih tim Nas Jerman itu sangatlah kecil. Ia menyebut DFB punya tradisi untuk menjadikan pelatih asal Jerman sebagai pelatih mereka. Selain van Gaal, nama Julian Angelsmann juga disebut sebagai kandidat terkuat untuk melatih tim Nas Jerman. Liverpool mengaku sudah lama melihat potensi Evan Ferguson. Tapi ketika berusaha merekrutnya, sang winger menolak pindah ke Anfield. Evan bergabung dengan Brickton pada Januari 2021 lalu. Ia kemudian baru memulai debut sepak bola profesional yang pada bulan Agustus 2021. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 33 kali bagi Brickton. Hebatnya Evan telah mencetak 14 gol dan 4 asis bagi tim berjuluk The Seagull tersebut. Awalnya namanya tak mendapat banyak perhatian. Namun setelah mencatatkan hat-trick melawan Newcastle United pada 2 September 2023 kemarin, pemain berusia 18 tahun tersebut kemudian disorot banyak media. Sebelum pindah ke Brickton, ternyata Liverpool pernah mencoba untuk merekrutnya. Namun sang pemain menolak bergabung dan memilih untuk pindah ke Brickton. Back tim Nas Inggris, Kenner Cody, memberikan pembelaan terhadap Harry Maguire. Ia menilai back Manchester United itu merupakan sosok yang krusial di jantung pertahanan The Three Lions. Maguire kembali masuk ke sekuat tim Nas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024. Ia dipanggil Gareth Southgate untuk berhadapan dengan Ukraina dan Skotlandia di jeda internasional kali ini. Namun pemanggilan Maguire itu mendapat banyak kritikan. Sang back dianggap tidak layak membela tim Nas Inggris, mengingat ia sangat minim bermain di tim utama Manchester United. Meski banyak dikritik, Cody menekankan bahwa Maguire adalah sosok yang penting bagi tim Nas Inggris. Menurutnya Maguire merupakan sosok yang bisa diandalkan di tim Nas Inggris. Ia selalu bisa menjadi pembeda bagi lini pertahanan The Three Lions. Cody menyebut salah satu dampak yang ia rasakan dengan kehadiran Maguire adalah ia mampu menjadi mentor yang baik untuk back-back Inggris lainnya. Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer tahun 2024. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mengejar Antonio Silva di tahun depan. Semenjak kedatangan Eric Ten Hag, Manchester United terus berbenah. Setan Merah mulai merombak support mereka agar kian kompetitif. Di musim panas kemarin, Manchester United belanja cukup banyak. Mereka total mendatangkan lima pemain baru untuk memperkuat tim mereka. Kini Manchester United akan kembali memperkuat tim mereka di tahun 2024 nanti. Nama Antonio Silva dikabarkan menjadi incaran Eric Ten Hag berikutnya. Fokus Ten Hag di tahun depan adalah memperkuat lini pertahanan mereka. Sang manajer butuh back tengah baru karena tahun depan kemungkinan Harry Maguire akan pergi dan Rafael Varane rentan mengalami jedara. Dan saat ini Manchester United sedang mengarahkan radar mereka ke Antonio Silva. Back berusia 19 tahun itu sudah menembus tim utama Benfica. Ten Hag menilai sang back bakal sempurna bagi Manchester United. Jadi ia menetapkan back tim Nas Portugal itu menjadi incaran utama di tahun depan. Chelsea menjalani start kurang bagus di Premier League musim ini. Gary Cahill berharap agar mantan timnya itu memberikan waktu bagi Mauricio Pochettino. Chelsea kembali belanja besar di bursa transfer musim panas kemarin. The Blues mendatangkan sejumlah pemain baru seperti Nicolas Jackson, Robert Sanchez, Christopher Cuncu, hingga Moises Caicedo. Meski sudah belanja besar, penampilan Chelsea di Premier League pada musim 2023-2024 sangat mengecewakan. The Blues hanya mampu meraih satu kemenangan dari empat pertandingan. Chelsea sekarang mengumpulkan empat poin dan menduduki peringkat ke-12. Pada pertandingan terakhir, The Blues mengalami kekalahan dari Nottingham Forest. Pada era football, Chelsea sudah memecat dua manajer sebelumnya, yaitu Thomas Tuchel dan Geraham Potter. Cahill berharap Pochettino mendapat banyak waktu untuk mengalah sekuat The Blues. Ia menilai dibutuhkan waktu untuk membangun sekuat yang tangguh karena banyak pemain muda di sekuat mereka saat ini. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!